Intro Pemirsa kita termasuki habar 6 penambayan Pemerintah kota Banjarmasin meluncurkan aplikasi sistem informasi Tera One Tera Ulang atau Sitera Sekaligus melakukan penapakan cap tanda Tera 2024 Diluncurkannya layanan Tera Ulang berbasis online ini Gasan memudahkan pelaku usaha dalam mendapatkan pelayanan tanpa harus ke kantor di seperdaging Banjarmasin Pemerintah kota Banjarmasin meluncurkan aplikasi sistem informasi Tera One Tera Ulang atau Sitera Sekaligus melakukan penapakan cap tanda Tera 2024 Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Kayu Baimbai, Belai Kota Banjarmasin, Jalan RM Marta Dinata, Banjarmasin Tengah Jelengka Marian, Rabu 31 Januari 2024 Wali Kota Banjarmasin, Ibn Sina, Weta Kwani Prima TV memadahkan Diluncurkannya layanan Tera Ulang berbasis online ini Gasan memudahkan pelaku usaha dalam mendapatkan pelayanan tanpa harus ke kantor di seperdaging Banjarmasin Dikarenakan layanan Tera Ulang dilakukan secara berulang sehingga harus dievaluasi saban tahun Melalui aplikasi Sitera, maka warga yang handak mendapatkan pelayanan Tera Ulang Ujar Ibn Sina Tinggal mengisi wan menyertakan berkas yang diperlukan Tanda capteran Tera, CTT, capteran Tera, operasi bangunan dan lain sebagainya Dan itu adalah bagian dari pelayanan yang dasar yang kita berikan kepada pengguna alat ukur Sehingga ada kepastian dan ada keyakinan bahwa sesuai kalau satu kilo ya sesuai satu kilo Satu liter ya sesuai sampai Dan petugas kita ini rutin untuk datang ke lokasi-lokasi dan tempat-tempat usaha Itu memastikan ukuran timbangan itu Karena kita kan sudah jadi daerah ketipukur Dan pasar kita juga sudah ada yang Pasar ketipukukur Sehingga itu harus kita Apulasi setiap tahun Dan dari balai Setiap balai Standar-standar meteorologi Itu terus melakukan pembinaan kepada kita Sehingga jelas pedang-pedang industriya Terusnya bidang pemetrologian Ini terus memberikan layanan kepada usaha Sekretaris Disperdaging Banjarmasin Nur Syahdi memadahkan Walaupun sudah ada layanan Tera ulang secara online Namun bagi warga yang kadang mengerti lawan penggunaan aplikasi tersebut Tetap akan dilayani secara manual Menurut Nur Syahdi Sasaran dari penggunaan aplikasi Sitera adalah seberatan alat ukur Baik pedagang kecil hingga perusahaan besar Nang penerapannya akan terus disosialisasikan Penerimaannya ada kendala kan? Kendala lain karena aplikasi Karena harus disi HP yang bagus Tauannya cara aplikasi Cara perlindungan bus Gila macam itu kan perlu Agak pelatihan agak ribet sedikit Tapi itu Diri-nya waktu kan dipandu juga Kawan-kawan peki bus Pemerah kan dipandu Apel Besiden anak minta anukan Ini yang menjalankan Sampai bisa sampai yang Kayak tadi yang di anukan modul Bagaimana aplikasi Sitera Kalau pedagang yang ada punya Manual lain Biasa kan ininya penting Ini contohnya kayak yang SPBU Jadi kan perlu lagi kantor kan Pasarannya ini khusus yang besar-besar Atau marang-marang Semuanya Sampai ke halus-halus Jadi semuanya Semuanya menggunakan Tera atau Tera ulang Menggunakan alat Ukuran, timbangan Dan alat-alat ukur yang lainnya Hadirnya aplikasi Sitera Sebagai bentuk dari Visi misi pemerintah Kota Banjarmasin Dalam memberikan perlindungan Terhadap konsumen Banjarmasin telah mendapatkan Penghargaan sebagai daerah tertip ukur Sehingga sudah seharusnya Memberikan pelayanan terbaik Dalam memastikan alat ukur Sesuai standar meteorologi Satu, dua, tiga Terima kasih Terima kasih.